Rusia tegaskan tak akan perang dengan Ukraina tapi Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya Yuk sama-sama kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng agar mendapatkan update terbaru dari channel ini Kompas.com Crimea merupakan sebuah semenanjung di kawasan Laut Hitam Pada tahun 1921 sampai tahun 1945 Wilayah Crimea merupakan daerah kekuasaan Uni Soviet Namun setelah tahun 1925 Crimea menjadi bagian dari Ukraina Krisis Crimea pada awalnya merupakan permasalahan domestik di Ukraina Pada perkembangannya, krisis Crimea menundang konflik horizontal antara negara-negara Uni Eropa dan Rusia Beberapa faktor menjadi latar belakang krisis di Crimea yaitu pelensiran Presiden Ukraina Viktor Yanukovic oleh mahasiswa pro-barat aneksasi Rusia terhadap wilayah Crimea Konflik antara etnik Rusia dan Ukraina tentang arah politik Ukraina Keinginan Rusia untuk mempertahankan pengaruh kekuasaan di Crimea Kronologi Dalam Jurnal Embargo Ekonomi sebagai strategi konfrontasi Uni Eropa terhadap Rusia pada masa konflik Ukraina tahun 2013 sampai tahun 2015-2017 karya umur roh yaitu krisis Crimea bermula ketika Presiden Ukraina Viktor Yanukovic mengumumkan bahwa Ukraina mundur dari perjanjian Uni Eropa pada bulan November 2013 pelengseran Yanukovic menimbulkan protes besar-besaran oleh mahasiswa di Kiev pada Februari tahun 2014 Parlemen Ukraina melengsarkan Yanukovic dari jabatannya pelengseran Yanukovic menyebabkan konflik dalam pemerintahan Ukraina yang terbagi menjadi dua golongan yaitu Pro Uni Eropa dan Pro Rusia Pihak Pro Uni Eropa berasal dari masyarakat dan politisi Ukraina Daratan sedangkan pihak Pro Rusia berasal dari masyarakat dan politisi Crimea Pada awal tahun 2014 Perdana Menteri Crimea meminta bantuan Rusia untuk menyelesaikan konflik dalam negeri Ukraina Pemerintah Rusia menerima permintaan dari Crimea dan mengirimkan pasukannya untuk menduduki Crimea Campur tangan Rusia atas permasalahan Ukraina didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi Letak geopolitik Crimea yang strategis ingin dimanfaatkan Rusia untuk memperkuat pengaruh di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah Selain itu, Rusia memiliki jalur pipa gas di Ukraina yang menghubungkan sumber gas di Rusia menuju ke negara-negara Eropa Jika Rusia mampu menguasai pemerintahan Ukraina hal tersebut akan sangat menguntungkan bagi bisnis energi gas Rusia Intervensi Rusia atas konflik di Ukraina menimbulkan kecaman dari Uni Eropa Dalam buku Sejarah Eropa, Dari Eropa Kuno hingga Eropa Modern 2012 karya Wahyu di Jaya Uni Eropa memperlakukan larangan ekspor komoditas perdagangan Rusia ke negara-negara Uni Eropa Selain itu, Rusia juga dikeluarkan dari kelompok negara-negara industri Group of 8 G8 Krisis Crimea berakhir pada tanggal 16 Maret tahun 2014 ketika Parlemen Crimea mengadakan referendum Hasil referendum memutuskan bahwa Crimea memilih untuk melepaskan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia Dampak Krisis Crimea menimbulkan dampak besar dalam bidang politik dan ekonomi negara-negara Eropa Berikut bampak krisis Crimea Masyarakat Eropa Barat khawatir akan adanya krisis energi yang ditimbulkan karena blokade komoditas gas dan minyak dari Rusia Timbulnya korban jiwa karena bentrokan masyarakat pro-Rusia dan pro-Uni Eropa di Ukraina Menurunnya tingkat investasi di Crimea Moskow dikutip dari kompas.com Kremlin pada minggu tanggal 11 April 2021 menegaskan pihaknya tak akan bergerak menuju perang dengan Ukraina Kremlin menyampaikan hal tersebut meski Rusia meningkatkan kehadiran militernya di perbatasan dengan sisi timur Ukraina Dalam beberapa pekan terakhir konflik semakin memanas antara tentara Ukraina dengan separatis pro-Rusia yang memegang dua wilayah di timur negara itu Akibatnya, muncul kekhawatiran eskalasi besar dalam konflik yang telah berlangsung lama Tentu saja, tidak ada yang berencana maju perang dan secara umum tidak ada yang menerima kemungkinan perang seperti itu Kata jurubicara Kremlin, Dmitry Peskov dalam wawancara televisi yang dikutip AFP minggu tanggal 11 April 2021 Jurubicara Presiden Vladimir Putin menambahkan, tidak ada juga yang menerima kemungkinan perang saudara di Ukraina Peskov bersikeras Moskwa tidak terlibat dalam konflik tersebut Tetapi Rusia tidak akan cuek dengan nasib penutur bahasa mereka yang tinggal di wilayah konflik Rusia melakukan segala upaya untuk membantu menyelesaikan konflik ini Dan kami akan terus menjelaskannya tanpa lelah Lanjut Peskov Ukraina menuduh Rusia mengumpulkan ribuan personel militer di perbatasan utara dan timurnya Serta di semenanjung Crimea yang dicaplok Kremlin tidak membantah pergerakan pasukan itu Tetapi bersikeras Moskow tidak berniat menangcam siapapun Gedung Putih Pekan ini mengatakan Jumlah pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina sekarang lebih banyak dari kapanpun Sejak 2014 ketika konflik pecah setelah pencaplokan Crimea oleh Rusia dari Ukraina Pertempuran meredah pada 2020 ketika perjanjian gencatan senjata disepakati Juli tahun lalu Meski begitu, bentrokan terjadi lagi sejak awal tahun ini dan masing-masing pihak saling menyalahkan Pada Kamis tanggal 8 April 2021 Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memujungi garis depan timur dan berbicara dengan para tentara di Paris Menurut Presiden, 26 tentara Ukraina tewas sejak Januari tahun 2021 dibandingkan 50 tentara selama 2020 Sejak 2014 konflik di timur Ukraina merenggut lebih dari 13.000 korban jiwa dan membuat banyak orang mengungsi Negosiasi untuk kesepakatan damai masih bintu